Halo guys, balik lagi bersama gue di Isake Channel. Setelah di video kemarin, Rudeus bertemu dengan Raja Naga berarmor Perugius. Sekarang kita lanjut ke cerita tentang masa lalu Elinalis dan juga titik balik dalam kehidupan Anawasi. Video ini merupakan spoiler yang berasal dari web novel volume 15, bab 3-5. Sehari setelah berada di Kastil Langit, kini Rudeus akhirnya bertemu dengan Elinalis untuk mendengar berbagai hal tentang kutukannya. Bagi yang lupa, di video sebelumnya diketahui bahwa Elinalis pernah diselamatkan oleh Perugius dari sebuah dungeon 200 tahun lalu. Dan sama seperti dengan yang dialami Zenith, Elinalis juga sebelumnya terjebak di dalam kristal sihir di dungeon tersebut. Begitu diselamatkan oleh Perugius, Elinalis pun kehilangan ingatan dan juga emosinya seperti Zenith pada saat ini. Karena identitasnya tidak diketahui, maka Elinalis pun akhirnya dikembalikan ke desa di mana para raskal berkumpul. Untungnya perpenduduk desa menerima Elinalis dengan hangat, sehingga Elinalis bisa memulai kehidupan barunya. Beberapa tahun pun berlalu, akhirnya Elinalis bisa mendapatkan emosinya kembali. Walau masih kehilangan ingatan, namun dengan emosinya tersebut, Elinalis pun berubah menjadi seorang gadis yang keriak. Kesehariannya pun terus berlangsung hingga akhirnya Elinalis jatuh cinta pada seorang pria yang kemudian akan menjadi suaminya. Dan begitu Elinalis menikah, tiba-tiba muncul suatu keanehan pada diri Elinalis. Dari waktu ke waktu, napsu seksual Elinalis terus-menerus meningkat, sampai-sampai suaminya kesulitan memenuhinya. Karena pada dasarnya, raskal memiliki napsu yang lebih rendah dibanding manusia. Namun walau begitu, suami Elinalis tetap menerima Elinalis apa adanya, dan terus hidup dengan damai. Tidak lama dari sana, tiba-tiba Elinalis mengalami perubahan lain. Sejak melakukan malam pertama dengan suaminya, Elinalis selalu melahirkan sesuatu selama sebulan sekali. Namun yang dilahirkan Elinalis bukanlah seorang anak, melainkan sebuah kristal sihir yang berisi banyak sekali mana. Walau sama-sama tidak mengerti, namun Elinalis dan suaminya sepakat untuk menjual kristal tersebut. Karena kristal sihir tersebut dinilai sangat mahal, maka suami Elinalis selalu membawa uang yang berlimpah setiap kali menjualnya ke kota. Dengan suami yang pengertian dan kristal sihir yang menghasilkan uang, Elinalis pun dapat hidup dengan damai hingga 5 tahun kemudian suaminya tewas dibunuh. Waktu itu suami Elinalis terbunuh oleh para perampok yang mengetahui kebiasaannya menjual kristal sihir berharga mahal ke kota secara rutin. 10 hari setelah dirinya menjadi janda, Elinalis pun tidak bisa lagi mengendalikan hawa nafsunya. Dimulai dari sana, Elinalis akan selalu menyerang seorang pria setiap 10 hari sekali. Yang mana lama-kelamaan Elinalis kehilangan tata keramanya dan berubah menjadi seorang wanita yang liar. Dan karena itu, para wanita yang marah pun menangkap dan mengusir Elinalis dari desa. Begitu terusir, Elinalis pun melakukan berbagai hal demi bertahan hidup dan juga menekan kutukannya. Elinalis pernah hidup sebagai seorang pelacur, pernah juga hidup sebagai budak. Hingga akhirnya berpetualang mengelilingi dunia bersama Paul dan yang lainnya. Dan saat ini, akhirnya Elinalis pun kembali menetap setelah menikahi Cliff yang sama sekali tidak mempermasalahkan masa lalunya. Namun walau begitu, Elinalis tidak pernah mendapatkan ingatan aslinya. Walau sudah 200 tahun berlalu, semenjak dirinya dibebaskan dari dungeon. Begitu selesai mendengar cerita Elinalis, Rodaus yang sejatinya hanya ingin bertanya mengenai kutukannya pun merasa cukup terdanggu. Karena bermanapun juga, kisah yang diceritakan oleh Elinalis merupakan kisah yang begitu berat. Namun walau Elinalis sudah menceritakan masa lalu suramnya kepada Rodaus dan Cliff, Elinalis tidak akan pernah menceritakan cerita tersebut kepada Sylvie. Mengesampingkan hal tersebut, pada dasarnya kutukan yang dimiliki Elinalis terjadi pada rahimnya. Diketahui bahwa terdapat sejumlah mana yang akan mengkristal di dalam tubuhnya apabila dirinya dibuahi oleh laki-laki. Namun apabila dalam beberapa waktu rahim Elinalis tidak menerima sperma, maka mana yang terkumpul tersebut akan mulai merusak tubuhnya hingga hancur. Selain itu, kutukannya pun baru aktif setelah Elinalis menikah dengan suami pertamanya. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa sel telurnya mulai mengkristal setelah terjadi suatu pemicu. Namun Elinalis sendiri menilai bahwa kutukan yang dimiliki Zenith nampaknya berbeda dengan kutukan yang dimilikinya. Sehingga satu-satunya hal yang bisa dilakukan Trudeus saat ini hanyalah menunggu. Selesai berbicara dengan Elinalis, Trudeus pun mengikuti kelas sihir pemanggilan bersama Nana Hoshi, Zanoba, dan juga Cliff. Walau Perugius berjanji akan mengajari Nana Hoshi, namun saat ini yang mengajar dasar-dasarnya adalah Silvaril. Dari apa yang dijelaskan Silvaril pada dasarnya, sihir pemanggilan terbagi menjadi dua, yaitu pemanggilan hewan magis dan juga pemanggilan roh. Pemanggilan hewan magis sendiri pada dasarnya merupakan sihir yang memungkinkan seseorang memanggil seekor hewan magis. Dan pemanggilan tersebut disesuaikan dengan kapasitas mana si pemanggil. Apabila kapasitas mana si pemanggil lebih kecil dibanding hewan yang dipanggilnya, maka si pemanggil tidak akan bisa mengendalikan hewan tersebut. Sementara itu pemanggilan roh sendiri sebenarnya sihir yang memungkinkan seseorang untuk membangun suatu roh. Dan roh yang dipanggil pun tidak akan bisa menentang tuannya dikarenakan mereka memiliki kecerdasan yang rendah. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi kesebelah Sukai Maperugius, yang memiliki kecerdasan dan juga kemampuan. Berkat teknik yang diciptakan oleh pendahulunya, Perugius berhasil menggunakan metode untuk memanggil Sukai Ma yang cerdas dan juga kuat. Walau pada dasarnya Sukai Ma tersebut hanya akan bertahan paling lama satu hari, namun akhirnya Perugius berhasil menyempurnakan tekniknya, sehingga Sukai Ma miliknya tidak akan menghilang selama Perugius masih hidup. Dan sebagai informasi, sebenarnya Silvaril bukanlah Sukai Ma milik Perugius. Silvaril sebenarnya hanyalah seorang dras langit biasa yang dulu pernah diselamatkan oleh Perugius, sehingga jumlah Sukai Ma Perugius yang sebenarnya adalah 11. Selesai menghadiri kelas, Rudeus dan yang lainnya pun beristirahat sembar makan siang bersama. Dengan kemampuan para Sukai Ma dan juga Silvaril, siapapun bisa memesan makanan apapun sesuai yang diinginkannya. Namun ketika Rudeus mencoba meminta untuk disajikan makanan khas Jepang, tentunya Silvaril sama sekali tidak mengetahuinya. Namun walau begitu, Silvaril masih bisa membantu Rudeus untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan. Dengan bantuan Aruman V dan Silvaril, Rudeus berhasil mendapatkan miso di sebuah kerajaan yang bernama Biheiril. Selain itu, Rudeus pun berhasil mendapatkan nasi, ikan segar, dan juga lemon. Dan tidak lama kemudian, Rudeus pun berhasil membuat sup miso kerang ikan bakar dengan lemon, dan juga telur yang dikocok lepas. Walau sangat sederhana, namun setidaknya masakan tersebut cukup mirip dengan masakan Jepang. Namun di sisi lain, Nana Osi tidak terlihat begitu menikmatinya. Nana Osi bahkan berkomentar bahwa rasanya tidak begitu enak. Namun walau begitu, Nana Osi terus memakannya dengan air mata yang terus mengalir. Walau rasanya tidak mirip dengan masakan Jepang, namun setidaknya hal tersebut sedikit mengobati perasaan rindu Nana Osi. Di sore harinya, Rudeus pun mengobrol dengan Silvi yang baru saja pulang setelah menemani Ariel untuk bernegosiasi dengan Perugius. Walau disebut negosiasi, namun Perugius sama sekali tidak mau mendengar perkataan Ariel. Dan karenanya, Rudeus pun menyarankan agar Ariel mencoba mendekatkan diri dengan cara membicarakan hobi dengan Perugius. Bahkan apabila perlu, maka Ariel bisa membawa Zanoba yang begitu disukai oleh Perugius. Setelah memberi saran, selanjutnya Rudeus pun bercerita mengenai segala hal yang terjadi seharian tadi. Namun begitu Rudeus bercerita mengenai Nana Osi, Silvi mulai cemberut karena Rudeus yang begitu bersemangat ketika bercerita. Silvi yang menyangka bahwa Rudeus menyukai Nana Osi pun meminta Rudeus memberitahunya, andai kata Rudeus memang ingin menjadikan Nana Osi sebagai istri ketiganya. Dan tentu Rudeus menyanggahnya dengan berkata bahwa dirinya hanya ingin membantu Nana Osi pulang. Dan ketika Silvi pamit untuk bertemu Ariel, ternyata Nana Osi sudah berada di depan pintu sembar terbatuk-batuk. Karena dirinya mendengar kecemburuan Silvi, Nana Osi pun meminta maaf sementara batuknya semakin parah. Dan ketika Silvi menggunakan sihir detoksifikasi kepada Nana Osi, tiba-tiba batuk Nana Osi semakin parah sebelum akhirnya memuntahkan darah dan tumbang ke lantai. Melihat hal tersebut, lantai Silvi pun segera menjauh ketika Rudeus meneriakan namanya dengan kasar. Silvi terus menjauh dari Rudeus karena dirinya takut, Rudeus mengira dirinya sengaja mencelakai Nana Osi. Namun ketika Silvi sudah terpojok, ternyata Rudeus hanya menyeka bercak darah Nana Osi yang berada di wajah Silvi. Ternyata Rudeus hanya khawatir darah Nana Osi bisa saja menularkan penyakit. Dan begitu Silvi mulai menanangkan diri, Silvi pun bergegas mencari bantuan. Sementara Rudeus menemani Nana Osi yang masih tergeletak dengan darah yang mengalir dari hidung dan mulutnya. Begitu mendapat pertolongan, sayangnya Nana Osi tidak kunjung sadar hingga tiga hari lamanya. Selama ini Nana Osi dirawat oleh dua Sukayima Perugius yang bernama Yoruzu Sang Penebus dan Kariwante Sang Pemaham. Yoruzu sendiri memiliki kemampuan untuk mentransfer kesehatan dan stamina seseorang. Dengan kata lain, Yoruzu dapat menonorkan kesehatan seseorang kepada Nana Osi. Dan saat ini yang menjadi donor adalah Silvi yang masih merasa bersalah. Selanjutnya, Kariwante sendiri memiliki kekuatan untuk mengungkap suatu hal dari targetnya. Kariwante menganalisis tubuh Nana Osi seakan dirinya memiliki penglihatan sinar X. Namun walau begitu, sayangnya Kariwante tidak mengetahui penyakit yang diderita oleh Nana Osi. Dan karenanya Perugius dan anak buahnya pun harus mencoba meneliti penyakit tersebut di perpustakaan. Di sisi lain, Drodus menduga bahwa terdapat kemungkinan Nana Osi sakit karena tubuhnya tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit di dunia barunya. Namun yang aneh adalah mengapa Nana Osi baru sakit setelah 8 tahun lamanya dipanggil. Keesokan harinya, semua orang pun berkumpul dan ternyata Nana Osi didiagnosi setelah menderita sindrom Drain. Sindrom Drain sendiri merupakan penyakit kuno yang disebabkan oleh tubuh yang tidak memiliki kapasitas mana. Dan karena tubuhnya tidak bisa menerima mana, maka mana yang berada di tubuhnya akan berubah menjadi suatu penyakit. Selain itu, biasanya penderita penyakit tersebut akan meninggal di umur 10 tahun. Sementara saat ini, Nana Osi telah tinggal di dunia barunya selama 8 tahun. Sialnya tidak ada satupun catatan mengenai pengobatan dari penyakit tersebut. Berhubung penyakit tersebut telah hilang 7.000 tahun yang lalu. Karena tidak ada solusi pasti, maka Sylvaril pun menyarankan untuk menghentikan waktu Nana Osi dengan bantuan Sukeyakoto Sangmasa. Dengan diberhentikannya waktu, maka tubuh Nana Osi tidak akan bekerja seakan waktu tidak berjalan 1 detik pun. Sehingga penyakitnya tidak akan bertambah parah, walau artinya hal tersebut hanya memperlambat kematian Nana Osi. Di sisi lain, Perugius pun menolak membantu mencari obat Nana Osi berhubung dirinya dan Nana Osi hanya rekan penelitian. Dan karenanya, Cliff pun sempat mengamuk sebelum akhirnya Elina Osi menenangkannya. Karena waktu itu, Sukai Ma milik Perugius sudah mengambil ancang-ancang untuk menyerang Cliff. Dan di tengah ketegangan tersebut, Yuruzu Sang Penebus pun datang dan memberitahu bahwa Nana Osi telah sadar. Begitu Rudeus mendatanginya, apa yang dirinya lihat hanyalah Nana Osi yang depresi. Rudeus sama sekali tidak bisa menghiburnya berhubung Nana Osi sendiri tahu bahwa penyakitnya tidak akan bisa disembuhkan. Nana Osi tidak mengerti mengapa dirinya harus menderita sakit parah di saat penelitiannya sedang berkembang. Selain itu, dirinya pun iri kepada Rudeus yang bisa menjalani hidup barunya dengan begitu menyenangkan. Sembar menangis, Nana Osi terus mengeluarkan segala kesedihannya kepada Rudeus. Nana Osi tidak mengerti mengapa dirinya harus mati di dunia lain setelah menderita begitu lama. Padahal apa yang diinginkan Nana Osi hanyalah pulang ke Jepang dan merasakan cinta seperti apa yang Rudeus rasakan. Hingga saat ini pun Nana Osi ingat betul dengan apa saja yang dikatakan oleh orang tuanya di hari di mana dirinya dipanggil ke Isakai. Karena nanya apa yang diinginkan Nana Osi saat ini hanyalah bertemu dengan orang tuanya dan juga diselamatkan oleh seseorang. Karena tidak bisa menenangkan Nana Osi, Rudeus pun bertemu dengan Perugius yang seakan-akan sengaja menunggu Rudeus datang. Awalnya Rudeus bertanya mengenai keberadaan Orsted, namun sayangnya Perugius tidak mengetahuinya. Berhubung tidak ada satupun orang yang bisa mengetahuinya. Dengan kebentuannya, Rudeus pun akhirnya teringat bahwa Kisirika telah hidup dalam waktu yang begitu lama. Rudeus berniat untuk mencari Kisirika ke benua iblis. Rencananya Rudeus akan meminta Perugius untuk menteleportasinya ke benua iblis. Dan begitu berada di sana, Rudeus akan mencoba mencari Kisirika walau harus berputar-putar beberapa waktu. Karena bermanapun juga Kisirika sangat solid ditemukan, berhubung dirinya memiliki kebiasaan untuk berkeliling benua iblis tanpa arah. Begitu diputuskan, Rudeus pun mengumpulkan semua orang untuk berdiskusi. Dalam diskusi tersebut, disepakati bahwa yang akan pergi ke benua iblis adalah Rudeus, Zanoba, dan Elinalis. Namun karena Cliff terus merengek untuk diikut sertakan, maka Rudeus pun memutuskan untuk membawanya. Di sisi lain, karena Ariel tidak bisa berbuat banyak, maka Ariel pun memberi Rudeus sebuah cincin khusus yang dapat digunakan di saat darurat. Dan karena Rudeus khawatir dengan Lucy yang sudah cukup lama ditinggalkan, maka Rudeus pun meminta Sylvie untuk pulang ke rumah. Begitu sepakat, Rudeus pun pulang ke rumah untuk melapor kepada keluarganya sekaligus bersiap-siap. Di saat Rudeus berpamitan, Aisha sempat menangis seakan Rudeus tidak akan pernah kembali dari perjalanannya. Begitu selesai bersiap, Rudeus pun kembali ke Kastil Langit untuk dikirim ke benua iblis. Waktu itu nampaknya Perugius telah menyiapkan ruangan khusus yang berada di lantai tiga bawah tanah Kastil Langit. Menurut Sylvariel, seharusnya lingkaran sihir tersebut akan mengarah ke tempat di mana Kisirika seharusnya berada. Walau entah bagaimana caranya, nampaknya Perugius telah mempersiapkan semuanya, walau dirinya menolak membantu. Begitu di teleportasi, Rudeus, Zanoba, Liv, dan Elinalis langsung terjebak di sebuah ruangan tertutup. Namun dengan kemampuan Zanoba, mereka pun berhasil membuat lubang untuk menuju ruangan lainnya. Dan begitu memasuki ruangan tersebut, nampaknya ruangan tersebut dulunya merupakan sebuah penjara. Begitu menemukan jalan keluar, ternyata Rudeus berada di suatu lereng yang begitu curam. Sementara Cliff terperangah ketika melihat pemandangan benua iblis yang begitu asing baginya, tiba-tiba Zanoba berteriak ketika dirinya selesai mendaki suatu bukit. Dan ketika Rudeus ikut-ikutan mendaki bukit tersebut, ternyata dibaliknya terdapat sebuah kota yang berada di dalam sebuah kawah raksasa. Yang mana dengan sebuah kastil hitam di tengahnya, maka dapat dipastikan bahwa kota tersebut merupakan kota Rikarisu. Bagi yang lupa, kota Rikarisu merupakan kota pertama yang didatangi Rudeus setelah berkunjung ke desa Rasmigard. Yang mana di kota tersebut, Rudeus sempat memiliki pengalaman buruk ketika si kepala kuda hampir terbunuh oleh Rujet. Selain itu, kota Rikarisu juga merupakan kota yang dikuasai oleh Kishirika ketika Laplace belum mengalahkan fraksinya. Dan dengan demikian, pencarian Kishirika demi menyembuhkan Anoshi pun resmi dimulai. Mungkin sekian dulu untuk terangkuman cerita musuhku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya, dimana Rudeus akan melawan salah satu raja iblis keduanya. Bye!